Oke kita akan loloskan dulu nah nah saya kasih sesuai ukuran ya maksudnya ini kita bisa kira-kira ya ya Nah kalau kecil kayak gini yang paling kecil nih oke guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baru balik lagi ke Alam channel kali ini saya akan melolok anakan burung cendet ya cendet gondrong karena indukannya ini gondrong oke di sini ada pur sebelum ngasih pur yang basah terlebih dahulu baiknya kita kasih jangkrik dulu ya jadi biar vitamin yang kandungan-kandungan dalam apa namanya jangkrik ini atau serangga ini membantu untuk pertumbuhan dan kesehatan ya buat anakan burung jadi sebelum kasih pur basah kita loloskan dulu untuk pudingnya jangkriknya ya jadi nanti kalau jangkriknya sudah masuk satu atau dua terus kemudian kita kasih kita kasih pur basah itu walaupun satu suap dua suap tidak masalah yang penting jangkriknya sudah masuk jadi untuk jangkrik sendiri ini sangat penting sekali ya jadi ini kandungan-kandungan protein dan segalanya ini ada juga untuk kesehatan anakan burung oke kita akan lolokan ya kemudian nanti kita akan kasih pur jadi untuk sahabat alam channel yang mempunyai burung anakan ya jangan lupa kasih jangkrik ya kalau burunya jenis burung kecil kasih jangkrik kalau perutnya saja ya jadi dikasih perutnya saja ya nah ini nanti dipotong untuk jenis burung yang berukuran besar seperti cendet ini ini kan termasuk jenis ukuran besar walaupun tidak super ya tapi ini walaupun satu jangkrik bisa masuk sedangkan untuk burung yang kecil ini kalau jangkriknya udah utuh gitu nggak bisa masuk ya jadi untuk perutnya saja oke ini sahabat alam channel jangan lupa kalau kasih makan untuk anakan burung biar sehat terlebih dahulu kasih jangkrik ya satu atau dua kemudian kasih pur oke kita akan lolokan dulu nah oke nah kita kasih sesuai ukuran ya maksudnya ini kita bisa kira-kira ya untuk burungnya sekecil apa atau sebesar apa ya Nah kalau kecil kayak gini yang paling kecil nih yang paling kecil saya kasih yang kecil sebab apa nanti kalau kasih yang besar takutnya nanti nggak bisa masuk maksa kasihan oke satu swap ya karena tambah lagi oke kemudian lagi yang satunya lagi nah oke terakhir yang ini jadi ini sebelum lolok eh purbasah memang sengaja saya kasih jangkrik dua-dua ya biar kesehatannya ini terjaga oke baik kemudian saya akan lolokan ini ya purbasah untuk purbasah sendiri jangan ini ya jangan terlalu basah ya jadi yang sedang-sedang yang asal kalau ditekan itu empuk gitu ya Jadi kalau nanti terlalu basah nanti cemot ke masuk ke hidungnya atau ke matanya jadi kasih kasihan ya seperti ini nah ini memang sengaja agak ini saya kasih agak kering nah jadi nggak nggak pelepotan nah seperti itu oke oke untuk sahabat dalam channel jangan lupa like dan subscribe tetap ikuti channel saya ya karena saya akan tutorial juga tentang burung-burung yang saya dapat atau yang saya beli ya jadi nanti kita sambil belajar biar sahabat kicamania dan juga saya bisa saling tukar pengetahuan tentang burung nah ini paling kecil nih nah nah walaupun ada blepot tapi masih bisa diambil ya masalahnya apa agak kering jadi masih bisa diambil walaupun blepotan sedikit sedangkan kalau basah ini sangat mengganggu sekali ya kalau punya basah ini nanti bisa ke hidung atau menutupi mata ya jadi kasihan nanti kasihan nanti hidungnya tersumbat nah seperti ini sahabat alam channel jangan lupa ya tadi ya pesan saya ya kalau kasih makan untuk anakan burung jangan lupa kasih serangganya dulu ya walaupun satu atau dua walaupun satu atau dua nah ini basah saya ini nanti jadi master ini bunyi terus ini di atas ini nah oke sudah jangan ini ya kalau kasih makan jangan terlalu kenyang-kenyang sekali ya nanti khawatirnya nanti apa kalau cendet ini biasanya muntah ya yang jelas terkadang cendet untuk dewasa itu sering ini memuntahkan makanannya oke kita akan berbagi ya sini ya Buat yang pengalaman tambahkan ilmunya ya buat sahabat alam channel biar sama-sama tahu jadi kalau kekurangan saya itu perlu ditambahkan silahkan tambahkan komen dan like ya komen dan like biar saya bisa belajar dengan kalian juga oke oke sahabat alam channel ini sudah kenyang ya oke sahabat alam channel belinya sudah kenyang jadi kita sudahi untuk melolo ya jangan terlalu kenyang-kenyang ya oke terima kasih ya jangan lupa like dan subscribe tetap di alam channel karena kami akan tutorial tentang burung tentang alam dan kepiting dan lain sebagainya ya oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih sudah menonton!